Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan jumpa lagi dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3bbanwa nah baiklah kawan-kawan kali ini saya membuat vlog video tentang burayak atau anakan daripada ikan gabus kami ya yang mana ikan gabus kami ini cara pemijahannya kami lewat secara alami ya bukan pakai suntikan ataupun pengawinan atau di tempat yang sempit ya kan tetapi kami pemijahannya itu secara alami kami gabung di dalam satu kolam setelah itu anakannya nanti atau burayaknya ini yang kita angkat ya kawan-kawannya nah jadi baiklah kawan-kawan sebelum kita melanjutkan video kami ini terlebih dahulu ya mohon dukungannya dan mohon doanya ya agar channel kami ini bisa terus eksis berkembang dan berkembang agar kami bisa terus berbagi kepada kawan-kawan ku dimanapun kalian berada dan juga bagi kawan-kawan ku yang baru bergabung atau senang melihat video kami ini kami ucapkan terima kasih banyak dan juga jangan lupa ya dukung terus channel kami ini juga dengan cara mensubscribe di like di komen dan di share dan ditonton videonya sampai habis agar kita semua tidak gagal paham dan aktifkan terus tombol lonceng notifikasinya agar video-video kami akan datang tidak ketinggalan ya kawan-kawan ya nah jadi inilah penampakan yang jelas dan nyata bahwa burayak atau anakan daripada ikan gabus kami yang mana dalam satu indukan ini bisa menghasilkan 4-5 ribu ekor ya nah jadi ini baru umur kurang lebih satu minggu ya kawan-kawan ya semenjak dari menetas telurnya ini sudah umur satu minggu nah dan ini dipenuhi atau sesak ya kolam bioplok kami yang media 3 meter dipenuhi dengan burayak atau larpa daripada ikan gabus atau ikan haruan ya kawan-kawan ya nah nah jadi baiklah kawan-kawan cara atau teori atau praktek kami seperti ini agar nanti pengawinannya secara masal atau pengawinannya secara alami itu anakannya menurut pengalaman kami anakannya atau burayaknya tadi akan tahan ya dalam cuaca hujan atau panas nah makanya di tempat kami saat ini adalah musim hujan curahun hujannya sangat tinggi makanya sistem perkawinan kami secara alami ya nah lalu setelah nanti tumbuh atau burayaknya nanti menetas telurnya itu umur 3-4 hari nanti kami ambil dan kami sendirikan ya nah nanti setengah bulan kemudian itu akan timbul lagi anakan-anakan atau burayaknya ya kawan-kawan ya nah jadi seperti ini ya nah jadi di dalam satu kolam ini kolam biopok penuh ya penuh sesak dengan anakan daripada ikan gabus tersebut ya kawan-kawan ya nah dan perlu kita saksikan ini jelas dan nyata ya kawan-kawan ya nah ini sangat kami kagumi ya karena apa? karena cara seperti inilah yang paling baik yang terbaik menurut kami ya dan menurut pengalaman kami karena yang menjadi kendala sejak sudah umur 1 bulan setengah sampai 2 bulan nah itu terindikasi burayaknya ini ini tadi nanti kena penyakit ya tapi dengan cara seperti ini itu sampai nanti besar dan bisa kita panen ikan gabusnya ini nanti akan aman ya tidak tidak kena penyakit ya kawan-kawan ya nah seperti itulah cara kami yang sangat kami idolakan ya karena seperti itulah yang kami laksanakan sudah bertahun-tahun dan ini sudah menjadi pengalaman dan keharusan bagi kami untuk berbudidaya ikan lokal ya terutama ikan gabus nah jadi dari jumlah semuanya ini kami perkirakan itu puluhan ribu ekor ya nah nanti setelah 1 bulan atau 1 bulan setengah bahkan 2 bulan itu nanti kita adakan penyeleksian yang mana yang super yang mana yang premium itu nanti kita sendirikan sendirikan ya kawan-kawan ya nah jadi begitu banyak larpa atau burayak atau anakan daripada ikan haruan atau ikan gabus ini ya kawan-kawan ya nah jadi baiklah bagi kawan-kawan kalau ingin niat atau terinspirasi untuk berbudidaya bisa kalian ikuti jejak-jejak kami ini ya karena jejak-jejak kami ini kami langsung lewat pengalaman atau teori kami di lapangan ya dan cara seperti inilah yang paling terbaik memang kalau dibanding dengan kita pengawinan secara alami yang di kolam besar ataupun dengan cara suntik ataupun di kolam yang kecil nah itu agak lambat akan tetapi hasilnya pun bagus ya bibit-bibitnya ini atau larpanya ini tadi luar biasa bagusnya nanti ya kawan-kawannya dan tahan daripada cuaca hujan dan panas dan akan aman ya sampai dia besar sampai kita bisa panen nanti ya kawan-kawan ya nanti seperti inilah caranya jadi baiklah kawan-kawan apabila kalian mengikuti jejak-jejak kami cara-cara kami atau pengalaman kami ini insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya kawan-kawan ya nah jadi media kami ini juga di atas kami kasih rumput-rumput agar dia seakan-akan hidup di alamnya dan juga kita kasih yaitu daun pisang yang kering yang mana tujuan daun pisang kering ini nanti setelah sekian waktu menurut pengalaman kami 10 sampai setengah bulan atau 15 hari ya itu akan menumbuhkan pelanton-pelanton atau semacam cacing sutra yang menjadi makan makanan atau akan tambahannya nanti ya kawan-kawan ya nah jadi seperti ini ya jadi satu pertama akan mengirit umpan yang kedua nanti ketahanan daya tubuhnya kuat juga dan juga nanti dia dapat seandainya ada hujan terlalu hujan terlalu tinggi curahannya itu dia akan dapat berlindung diantara selah-selah daun-daun pisang kering ini ya kawan-kawan ya nah jadi daun-daun ini pun sangat banyak fungsinya juga ya kawan-kawan makanya setiap kali kami pemijahan maupun itu ikan betok ikan betik ataupun ikan gabus ataupun ikan haruan ikan tembakang ataupun ikan biawan dan ikan sepat siam kami biasa pakai media daun pisang kering ya nah karena banyak keunggulan dan keutamannya nah menurut pengalaman kami dengan daun pisang kering ini juga ya kawan-kawan ya itu dapat menetralisirkan air hujan yang langsung turun dari langit dan insyaallah nanti pH airnya akan tetap tidak berubah makanya larpa atau burayak ikan-ikan lokal ini akan aman ya kawan-kawan ya dan tidak terkena serangan penyakit ya nah seperti itulah yang kami lakukan dan kami lakukan dan ini sudah bukan 1-2 bulan akan tetapi hampir 4 tahun ya kami cara seperti ini Alhamdulillah di tempat kami ikan gabus atau ikan haruan ini juga sangat menjadi andalan ya di budidaya kami yaitu di channel 3 Fibanwa ini ya kawan-kawan ya nah jadi baiklah kawan-kawan cara atau trik seperti ini semoga menjadi vicuan atau acuan bagi kalian untuk nanti berbudidaya ikan-ikan lokal ya kawan-kawan ya nah seperti ini ya oh ini banyak nah baiklah kawan-kawan sebelum kami mengakhir video kami ini kami ucapkan terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang sudah menonton video kami ini sampai habis agar kita semua bisa bersemangat untuk berbudidaya ikan-ikan lokal ya kawan-kawan ya dan juga tidak bosan-bosannya kami selalu mendoakan kepada kawan-kawan yang sudah menonton video kami ini sampai habis semoga ini menjadi ladang amal jariah kalian dan yang sudah mendukung channel kami ini juga pun menjadi amal jariah dari dunia sampai akhirat baiklah kawan-kawan sebelum kami mengakhiri video singkat kami ini kami ucapkan terima kasih banyak dan kami senantiasa mendoakan kepada kalian semoga kalian diberikan keberkahan umurnya diberikan keberkahan rejekinya diberikan keberkahan langkah usahanya diberikan keberkahan keluarga yang sakinah mawadda warahmah dan juga diberikan umur yang panjang dan diberikan tambahan rejeki yang berlimpah dan semoga kita sukses mencapai berkah Allah dari dunia sampai akhirat salam dan jumpa lagi dan salam bertemu lagi dari channel kami 3P Banwa yaitu tepatnya di Kalimantan Selatan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!